Intro Cerita dibalik penemuan 4 patung kuno kawan di Daung Jenar Seragen Dilangsir, dari Joglo Semar News, oleh Puspo Wardoyo, Berita Seragen Warga desa Daung, Jenar dikejutkan dengan penemuan 4 patung kuno kawan lengkap di tepi sungai Bengawan Solo wilayah Duku Butu RT 12, Daung, Jenar Salah satu warga, Yatno 52, menuturkan 4 patung itu ditemukan oleh warga sekitar sungai 4 patung itu masing-masing Semar, Petruk, Gareng dan Bagong yang dalam kisah pewayangan kerap disebut kuno kawan Sepengetahuannya, 4 patung itu ditemukan warga di tepi sungai dan kemudian diangkat ke darat Lokasi penemuan persis di dekat kuburan Duku setempat Namun seiring dengan kisah penemuan patung misterius itu, cerita horor kuno juga menyeruak di kalangan warga setempat Ada yang menyebut jika dari 4 patung itu, ada yang berisi alias memiliki aura mistis Menurut salah satu warga Daung, Nowo Krayidno, dari penerawangan orang yang paham Memang ada yang menyebut jika salah satu di antara 4 patung itu, berisi Kalau orang-orang bilangnya yang Semar yang berisi Pokoknya auranya beda dengan 3 patung yang lain Tapi ada juga yang bilang petruknya yang ada isinya Kalau dilihat dengan seksama, matanya kadang seperti seolah-olah hidup dan melotot enggak wajar Percaya atau tidak, begitu yang ramai dibincangkan, tuturnya Yang jadi keanehan kalau hanyut kau bisa melumpuk jadi satu Kalau sengaja dibuang kenapa pula harus jauh di tepi sungai sini Iya, percaya atau tidak begitulah kondisi yang beredar di lapangan dan warga Yang jelas, kehadiran 4 patung temuan itu kini memang menjadi salah satu daya tarik yang mengundang warga lain untuk datang Kehadiran punokawan itu juga mengubah pemandangan buku di tepi sungai itu menjadi lebih eksotis Wardoyo